Kitab Nehemiah Pasal 7 Tindakan-tindakan untuk melindungi kota Yerusalem Sesudah tembok itu selesai dan pintu-pintunya dipasang, kami mengangkat para penjaga pintu gerbang, para penyanyi dan orang-orang lewi. Lalu aku menyerahkan tanggung jawab pemerintahan Yerusalem kepada abangku Hanani dan kepada Hanannya, Panglima Benteng, seorang yang dapat dipercaya dan yang menghormati Allah lebih daripada kebanyakan orang. Aku mengeluarkan peraturan agar mereka tidak membuka pintu gerbang Yerusalem sampai matahari sudah tinggi, dan agar mereka menutup serta menguncinya sementara para penjaga masih sedang bertugas. Aku juga menetapkan bahwa para penjaga itu harus penduduk Yerusalem. Mereka harus bertugas pada waktu-waktu tertentu secara teratur, dan bahwa setiap orang yang tinggal di dekat tembok harus menjaga bagian tembok di dekat rumahnya. Karena kota itu besar, sedangkan penduduknya sedikit, dan di seluruh kota itu hanya ada beberapa buah rumah yang letaknya berpenjaran. Daftar nama orang-orang yang pulang dari pembuangan. Lalu Tuhan menyuruh aku memanggil semua pemimpin kota dan rakyat jelata untuk didaftarkan. Aku telah menemukan catatan silsilah rombongan pertama yang kembali ke Yehuda. Inilah yang terdapat dalam catatan itu. Inilah daftar nama orang-orang Yahudi yang telah kembali ke Yehuda sesudah menjadi tawanan Raja Nebuchadnezzar di Babel. Pemimpin mereka ialah Zerubabel Yesua, Nehemiah, Azariah, Raamya, Nahamani, Mordecai, Bilsan, Mesperet, Bikwai, Nehum, dan Baana. Orang-orang lain yang pulang pada waktu itu ialah Dari Bani Paros, 2.172 orang Dari Bani Sefaca, 372 orang Dari Bani Arah, 652 orang Dari keluarga Yesua dan Yoab yang termasuk Bani Pahat Moab, 2.818 orang Dari Bani Elam, 1.254 orang Dari Bani Zato, 845 orang Dari Bani Yaka'i, 760 orang Dari Bani Binui, 648 orang Dari Bani Beba'i, 628 orang Dari Bani Azgat, 2.322 orang Dari Bani Ado Nikam, 667 orang Dari Bani Bikwai, 2.067 orang Dari Bani Adin, 655 orang Dari keluarga Hiskia, dari Bani Ather, 98 orang Dari Bani Hasum, 328 orang Dari Bani Beza'i, 324 orang Dari Bani Hanif, 112 orang Dari Bani Gibeon, 95 orang Dari Bani Betlehem dan Netofa, 188 orang Dari Bani Anatot, 128 orang Dari Bani Bet Azmawet, 42 orang Dari Bani Kiryati Arim, Kevira dan Be'erot, 743 orang Dari Bani Ramadhan Gabah, 621 orang Dari Bani Mihmas, 122 orang Dari Bani Betel dan Ai, 123 orang Dari Bani Nebo, 52 orang Dari Bani Elam atau Elam yang lain 1.254 orang Dari Bani Harim, 320 orang Dari Bani Yerikho, 345 orang Dari Bani Lod, Hadid dan Ono, 721 orang Dari Bani Sena'a, 3.930 orang Inilah jumlah para imam yang kembali Dari keluarga Yesua, dari Bani Yedaya, 973 orang Dari Bani Imer, 1052 orang Dari Bani Pasur, 1247 orang Dari Bani Harim, 1017 orang Inilah jumlah orang-orang lewi Dari keluarga Katemiel, Bani Hodewa Kaum Yesua, 74 orang Para penyanyi dari Bani Asaf, 148 orang Para penunggu pintu gerbang Dari Bani Salum, Bani Ater, Bani Talmon, Bani Akub, Bani Hatita, Bani Sobai, 138 orang Para pelayan Bani Zihah, Hasufa, Tabaut, Keros, Sia, Padon, Lebana, Hagaba, Salmai, Hanan, Gidel, Gahar, Reaya, Rezin, Nekoda, Gazam, Uza, Paseah, Desai, Asnah, Meunim, Nefusim, Bagbuk, Hakufa, Harhur, Bazlit, Mehida, Harsa, Barkos, Sisera, Temah, Neziah, Hatifah Inilah daftar keturunan para hamba Salomo yang kembali ke Yehuda Bani Sotai, Bani Soferet, Bani Perida, Bani Ya'ala, Bani Darkon, Bani Gidel, Bani Sevaca, Bani Hatil, Bani Pokheret, Hazebaim, Bani Amon Jumlah seluruh pelayan Bait Allah dan keturunan para hamba Salomo ialah 392 orang Pada masa itu ada sebuah rombongan lain yang kembali ke Yerusalem dari kota-kota Persia Yaitu Telmelah, Telharsah, Kerub, Adon, dan Imer Tetapi mereka telah kehilangan silsilah mereka dan tidak dapat membuktikan bahwa mereka keturunan bangsa Yahudi Yaitu dari Bani Delaya, Bani Tobia, Bani Nekoda Mereka berjumlah 642 orang Ada juga para imam yang memakai nama Habaya, Hakos, dan Barzilai Karena ia menikah dengan seorang anak perempuan Barzilai, orang Gilead Kemudian disebut menurut nama keluarga perempuan itu Silsilah mereka sudah hilang Maka mereka tidak lagi diperbolehkan menjadi imam Ataupun menerima bagian makanan untuk para imam Dari persembahan Mahkudus sampai ada petunjuk dari Allah Melalui Urim dan Tumim Untuk mengetahui apakah mereka benar-benar keturunan imam Orang-orang yang kembali ke Yehuda pada masa itu berjumlah 42.360 orang Juga 7.337 orang budak dan 245 orang penyanyi laki-laki dan perempuan Mereka membawa serta 736 ekor kuda 245 ekor bagal 435 ekor unta Dan 6.720 ekor keledai Beberapa di antara para pemimpin mereka memberi sumbangan untuk pekerjaan itu Gubernurnya memberi 1.000 dirham emas atau 8 kilogram 50 bokor emas dan 530 perangkat pakaian untuk para imam Pemimpin-pemimpin yang lainnya memberi 20.000 dirham emas atau 160 kilogram Dan 2.200 mina perak atau 1.320 kilogram Dan rakyat memberi 20.000 dirham emas atau 160 kilogram 2.000 mina perak atau 1.200 kilogram Dan 67 perangkat pakaian untuk para imam Para imam orang lewi Penjaga pintu gerbang Anggota paduan suara Pelayan baik Allah Dan orang-orang lainnya itu Kemudian pulang ke kota dan desa masing-masing di seluruh Yehuda Tetapi pada bulan ke-7 atau September Mereka datang kembali ke Yerusalem Pada permulaan bulan 7 atau pertengahan September Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!